Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kali ini kita akan melakukan praktikum kromatografi lapis tipis senyawa kurkuminoid Tujuan pada praktikum kali ini yang pertama untuk mengisolasi kandungan kunyit melalui ekstraksi dengan pelarut metanol Kedua, menentukan RF dari senyawa yang terkandung dalam kunyit Tiga, menentukan L1 yang tepat dalam melakukan kromatografi lapis tipis Selanjutnya, ada alat dan bahan pada percobaan kali ini Selanjutnya, ada cara kerja Yang pertama, kita lakukan ekstraksi sampel Bahan yang dibutuhkan ada metanol, ada enheksana, ada klorofom, lalu ada kunyit bubu Yang pertama, kita masukkan sampel kunyit yang sudah kering ke dalam botol vial Selanjutnya, kita lakukan pengukuran 5 ml dari metanol Nah, setelah didapatkan 5 ml, kita masukkan ke dalam botol vial yang telah terisi bubu kunyit Setelah itu, kita tutup botol vial dan kita lakukan pengadukan Dan berikutnya, kita diamkan selama kurang lebih 10 menit Yang kedua, ada pembuatan elwen Selanjutnya, kita membuat elwen yang terbuat dari campuran enheksana dan klorofom dengan perbandingan 3 banding 2 Dilakukan dengan cara mencampur 6 ml heksana dan 4 ml klorofom Lakukan secepat mungkin karena bahan yang digunakan itu mudah menguap Setelah itu, simpan dalam vial tertutup Dengan cara yang sama, dibuat juga elwen dengan perbandingan enheksana dan klorofom 2 banding 3 Langkah selanjutnya, yaitu kromatografi lapis tipis Selanjutnya, dibuat pipa kapiler dengan ujung yang sangat runcing Dengan cara membakar bagian tengah pipa kapiler sampai meleleh Setelah semua meleleh, tarik kedua ujungnya sehingga terbentuk pipa kapiler dengan ujung yang runcing Selanjutnya, disiapkan plat KLT dengan ukuran 1 x 7 cm Diberi garis dengan jarak 1 cm dari bawah dan 0,5 cm dari atas Selanjutnya, diambil sampel ekstrak kunyit yang sudah disiapkan dengan menggunakan pipa kapiler yang sudah diruncingkan Dan ditotolkan pada bagian bawah tepat pada garis KLT Berikutnya, dimasukkan 3-5 ml enheksana klorofom dengan perbandingan 3 banding 2 ke dalam chamber tertutup dan ditunggu selama 1-2 menit Selanjutnya, dimasukkan plat KLT yang sudah diberi sampel ke dalam chamber tersebut Lalu, diamati pergerakan elwen dan bercak yang naik Jika elwen yang sudah sampai batas garis atas, segera diangkat plat KLT dan dikeringkan elwennya Berikutnya, diamati bercak yang terelusi di bawah UV 254 nm dan 366 nm dan dihitung RF-nya Dengan cara yang sama dilakukan dengan menggunakan elwen enheksana dan klorofom dengan perbandingan 2 banding 3 Sekian video praktikum kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh